Intro Ya Coach mungkin bisa sampaikan tadi Ya selain pemain-pemain yang dipertahankan dari Liga 3 Sekarang ada Randy Nanti baru nyambung ada beberapa pemain lagi Pasti kita udah berpikir formasi apa yang kita jalankan nanti Disitu kita Yang pasti beberapa pemain ini masuk Nanti kita pikirkan disitu Sebelumnya kita punya planning Ada rencana kerja yang kita udah sampaikan ke manajemen Paling dekat adalah Trofeo kan Tanggal 22 Mei Jadi persiapan untuk disitu Mudah-mudahan semuanya bisa hadir Jadi tanggal 9 kita latihan mudah-mudahan semuanya bisa hadir Terus menatap ke Trofeo Total berapa nanti untuk persiapan profil pemainnya? Kita ada 27 pemain Ada 27 pemain yang kita sampaikan ke manajemen bisa juga lebih Mudah-mudahan datang semua Kalau ada kekurangan-kurangan kita sambil jalan Tim punya tim tapi sambil seleksi berjalan Kalau ada pemain bagus kita rekrut disitu Keposisi yang sudah ada dari back Semuanya lengkap Dari 27 pemain itu nanti rencana Baik goalkeeper, pemain belakang, pemain tengah sampai pemain depan semuanya lengkap Progres saat ini sudah terlalu berjalan Ya yang penting Perekrutan pemain dari 12 pemain Terus sekarang ada Rendi 13 Nanti ada 3 atau 4 pemain yang sudah tinggal dirilis aja Terus 2 pemain yang baru hadir nanti setelah puasa Alhamdulillah semuanya pasti bisa kita rekrut disitu Untuk latihan perdana tanggal 9? Tanggal 9 kita latihan perdana 9 Mei 9 Mei setelah Rekrutan tadi jebolan Liga 1, Liga 2 atau mungkin Liga 3? Ada Liga 1, ada Liga 2 Semuanya kebanyakan dari Liga 2 Karena pasti kita berebut dengan tim-tim lain kan? Liga 1 mungkin ada bocoran ke siapa itu? Atau mungkin dari klub mana? Oh itu nanti Pak CEO yang bisa menjelaskan Yang pasti Rendi kan Liga 1 Nanti ada 1-2 pemain lagi Mudah-mudahan ya bisa terrealisasi